Intro Viral, beredar video TikTok Bupati Garut bersama para pejabat BLUD Rumah Sakit Umum Daerah, Dr. Selamat, bersukaria di saat duka menyelemuti korban musibah bencana alam banjir bandang di Kecamatan Karangtengah dan Sukawening. Di dalam video di medsos TikTok Bupati Garut dan para pejabat yang berada di Lombok, bergoyang riang tanpa menggunakan masker, dan terkesan melanggar protokol kesehatan COVID-19. Melihat hal itu, Ketua Praksi Partai Demokrat Dadang Sudirajat menanggapi hal itu dan sangat prihatin apa yang ditunjukkan orang nomor 1 di Kabupaten Garut itu di saat kondisi duka pasca banjir bandang. Untuk lebih jelasnya, saya sudah terhubung dengan Haji Dadang Sudirajat, SPD, Ketua Praksi Partai Demokrat. Ketua, seperti apa tanggapannya? Terkait dengan viralnya video TikTok Bupati Garut bersama para pejabat BLUD Rumah Sakit Umum Daerah, Dr. Selamat, di Lombok. Bergoyang riang, tanpa prokes kesehatan, dan di saat duka menyelemuti korban musibah bencana alam banjir bandang di Kecamatan Karangtengah dan Sukawening. Seperti apa tanggapan Anda? Silahkan, Pak Dewan. Terkait permasalahan pilihannya TikTok, Pak Bupati berserta rombongan yang sedang bekerja di Lombok, yang sangat pilih dan menimbulkan beragam pendapat dari elemen masyarakat. Saya sebagai anggota DVLD ikut prihatin dengan TikTok tersebut. Dan semoga Pak Bupati berserta rombongan, ya apalagi dengan Garut sekarang, ya sedang menghadapi bencana banjir bandang di Sukawening, itu tidak mengulang lagi. Dan permohonan maaf Pak Bupati, saya baca di berita juga mudah-mudahan, ya bisa menurunkan tensi pendapat negatif dari TikTok tersebut. Saya harap Bupati dan teman-teman pemerintah daerah lebih baik fokus saja sekarang kepada penanganan bencana, ya. Kemudian juga saya sepakat dengan pendapat bahwa DVLD segera mengundang, ya, baik Pak Bupati yang melalui pimpinan atau dengan dinas terkait melalui komisi yang membidanginya untuk meminta, ya, untuk meminta hasil kunjungan kerja tersebut, ya, dan dipublis kepada masyarakat sehingga apakah kunjungan tersebut lelepan, ya, dengan permasalahan yang di Garut sehingga kunjungan kerja di Bandung tersebut benar-benar, ya, oleh masyarakat bisa dinilai apakah bisa diambil, ya, hasilnya untuk menjadi sebuah solusi bagi permasalahan yang ada di Kapten Garut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.